Hindu selain Buddha adalah agama yang telah lebih dulu masuk ke Indonesia dan berabad-abad berada di Indonesia Ada banyak kearifan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi kuat oleh Hindu Dan ketika Islam masuk juga ada banyak titik temu, ada banyak relasi baik antara Hindu dengan Islam Salah satunya di Bali terlihat sekali arsitektur masjid-masjid di Bali Itu kental nuansa arsitektur Hindu sebagai pengaruh terhadap rumah ibadah umat Islam Namun masih banyak orang yang belum mengenal Hindu dengan baik Karena itu kita akan berkenalan di podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para nois, gue Sinjak Farahadar Hari ini kita akan berbicara, ngobrolin tentang agama Hindu Nah, kan kita udah ngobrolin agama Buddha tuh kemarin Kita udah kenal Buddha dan karena kenal akhirnya insya Allah jadi sayang Jadi mudah untuk memahami perbedaan diantara kita untuk dijadikan alat bagi kita saling bersatu Nah, kali ini kita lengkapi dengan agama Hindu Gue udah datengin tokoh mudanya Beliau bernama Gusti Ngurah Panji Apa kabar, Bli? Aku manggilnya Bli loh Astengkara sehat, Habib Astengkara? Astengkara sehat Apa itu Astengkara? Astengkara kalau kita di Islam itu alhamdulillah Hampir sama Astengkara itu bahasa apa? Bahasa kami, bahasa Sansekerta Oh, Sansekerta Biasa kami nyebutnya kalau Oh, Astengkara, ya Tuhan, terima kasih ya gitu Lebih ke ucapan syukur Oh, ucapan syukur Kemudian, gue manggilnya apa nih? Biasa dipanggil? Kalau, ya sekarang kembali ke Habibnya mau manggil yang mana enaknya Mau manggil Panji boleh, Gusti boleh, Ngurah Panji boleh Gus Panji yang paling keren sebenarnya Gus Panji yang paling keren? Oh, berarti anaknya ya? Kalau di Jawa Timur ya mungkin Enggak dong, bukan Gus itu maksudnya Gus itu maksudnya Gusti disingkat jadi Gus Gus Panji Nah, ini juga Kalau salamnya? Salamnya Kalau salamnya di kami Om Swastiastu Om Swastiastu Itu artinya apa? Saya mendoakan Habib nih Kita saling-saling mendoakan Oh, saling mendoakan Supaya kita tetap sehat Sejahtera, lancar semua kegiatan Jadi saya Om Swastiastu Oh, sama dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Itu juga doa keselamatan dan keberkahan Oh, oke Oke, oke Nah, Gusti Bener gak? Gusti itu Tuhan? Kalau di Jawa mungkin Iya, di Jawa kan Kalau di Hindu Bali Enggak ya? Enggak ada Tuhan ya Sang Yang Widivasa Kami menyebutnya Sang Yang Widivasa Sedangkan ada Dewa Brahma Wisnu, Siwa Nah, Dewa ini adalah Sinar Suci Sang Yang Widivasa ini Asal kata dari Dew Oh, jadi kan orang kadang bertanya-tanya Punya konsep ketuhanan gak Hindu ini? Ada? Konsep ketuhanan ada Dan Tuhannya itu tadi? Iya, Sang Yang Widivasa Sang Yang Widivasa Oke Ada artinya gak? Sang Yang Widivasa itu Tuhan Yang Maha Esa Kalau biasa singkatnya Yang Widiv, ampunilah dosa-dosa kami Biasanya Sang Yang Widivasa Kami mohon anugerahmu Supaya kami tetap sehat di musim pandemik seperti ini Nah, begitu biasanya doa-doa kami Oh, gitu Dan itu turunannya ada Dewa-Dewa Semacam malaikat-malaikatnya kalau dalam Islam Dewa ini adalah Sinar Suci Sang Yang Widivasa ini Dewa itu berdasarkan ini gak sih? Ada Dewa Angin, Dewa Air gitu Iya, menurut kami Ada Nawata Dewa Sanga itu Yang sembilan arah mata angin mereka Yang di tengah-tengah ini yang Dewa Siwa Menurut kepercayaan kami Sisanya semua ada yang menempati Yang di tengah-tengah Dewa Siwa Artinya yang paling unggul lah ya Jadi di kami ada konsep Ada namanya Trimurki Habib Trimurki ini yang tiga Dewa tadi Yang Sinar Suci Sang Yang Widivasa Yang pertama adalah Brahma Dewa Brahma Ini tertinggi gak? Sama Oh tiga-tiganya sama Dewa Brahma, Dewa Siwa Maaf, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa Nah Dewa Brahma ini bertugas adalah Penciptakan Menciptakan Menciptakan semua makhluk hidup Yang isinya di dunia ini Sedangkan Dewa Wisnu Tugasnya ini kalau bahasa kita ringannya Tugasnya Dewa Wisnu ini Memelihara Setelah diciptakan, dipelihara Memelihara segala macam Sampai isi-isinya Sedangkan Dewa Siwa ini Tugasnya nanti melebur Melebur artian Oh ini sudah selesai hidupnya di dunia ini Sampai segini aja Sudah kita selesaikan Dilebur lah kembali sama Dewa Siwa Nanti nyambung konsepnya dengan Karma Pala Ringkarnasi dan lain sebagainya Oh oke Kemudian kalau ini Yang berbeda Antara Hindu India dengan Hindu Bali Apa? Yang salah satu yang paling mencolok Yang paling mencolok Hari Raya Nyepi Di India nggak ada Oh di India nggak ada Nyepi ya? Cuman ada di Indonesia Oh cuman adanya di Indonesia Hari Raya Nyepi Hari Raya Nyepi Tapi semua Hindu di Indonesia Ada Nyepinya? Ada yang merayakan Ada yang nggak Kalau di Bali Mudah-mudahan saya tidak Keliru berbicara Nanti kalau keliru Ada yang nonton Bisa di komen Betul Karena ini kita kan Konteksnya adalah saling belajar Saling belajar Kalau di Bali Di kaki gunung Apa namanya Saya lupa Dia ada Ada Bali Aga Bali Aga itu Di daerah Trunyan Konon katanya Yang saya dengar informasinya Bahwa Mereka ini merayakan Hari Raya Nyepi Cuman tidak Tidak seperti biasa kita puasa Dan lain sebagainya Ada perayaan berbeda Saya tidak tahu Mungkin di Toraja Yang memang Pure adatnya Ada yang beberapa Merayakan Hari Raya Nyepi Dan ada yang Nggak Di Bugis Hindu Bugis pun Seperti itu Mengikuti Tapi yang memang Pure yang merayakan Yang paling-paling Kita biasa lihat Itu adalah Hindu-Hindu yang di Bali Transmigrasi Hindu Bali Biasa Hindu Jawa juga Yang sebagian besar Iya Dan Ketika Nyepi Itu sama ya Nggak boleh ada suara Nggak boleh ada cahaya Itu ada Filosofinya apa Dia kan Catur berata Namanya Catur berata penyepian Catur itu Empat Berata ini adalah Apa yang kita Refleksi diri Yang pertama kan Amati geni Nah Amati geni itu Kalau Sering yang kita dengar Tidak boleh Menyalakan api Terus Kalau kita sembayang Nyalakan dupa Sudah pasti api Kalau anak-anak Zaman sekarang Nanya Nanya Bli itu gimana Kok Amati geni Tapi tetap Nyalakan api Kita sembayang Kok nyalakan dupa Dalam artian Mungkin Perpektif saya Belajar Belajar terkait Dengan catur Berata penyepian Ini Dia lebih Meredam ego Api yang Membarang-mada Dalam tubuh Emosi Dan lain sebagainya Itu yang kita redam Jadi Amata geni Kalau bisa Tidak usah Dinyalakan apinya Lebih ke Menenangkan diri Merefleksi diri Lagi Setahun ini Saya gini Dan sebenarnya Tradisi Agama-agama Ibrahimik Itu kan ada Moment-moment Tokoh-tokohnya Itu menyepi Misalnya Nabi Musa Di Gunung Tursina Nabi Muhammad Itu di Gua Hiram Karena Ada yang kena Dari Wodnya Bunda Teresa Karena dalam Sepi itu Ada Tuhan Bersemaya Jadi kalau Kita gak pernah Sepi Kita Akhirnya gak Pernah merenungkan Diri sendiri Secara mendalam Dan gak pernah Tahu Makna rame Ini apa sih Kadang orang Melakukan keramaian Tapi gak tahu Gak ada maknanya Gak ada maknanya Kenapa Gua setiap hari Harus bangun Kerja Pulang Makan Tidur Apa sih maksudnya Jangan-jangan gak ada maksudnya Kalau gak ada maksudnya Ngapain Itu nyepi juga penting Untuk itu Kelebihannya refleksi diri Dan memang ada momen-momen Misalnya kalau Islam Dalam sholat Kita sendiri Sekaligus untuk merasakan Bahwa Tidak ada sebenarnya Kesepian Kesendirian Karena selalu ada Tuhan Dalam hatimu Jadi Ada haji Kalau di Islam Jadi haji itu Yaudah Ninggalin pekerjaan Semua Selama Beberapa Hari Atau beberapa bulan Nah Ketika Nyepi Kemudian Ada orang Non-Hindu Yang tidak mendukung Nyepi ini Misalnya Dia tetap Keluar Itu gimana Perasaan dan sikap Seorang Hindu Kalau kita ambil Mungkin kita ambil Contoh yang di Bali Mungkin ya Kalau pas perayaan Hari-hari nyepi itu Ya kota-kota memang Benar-benar sepi Benar-benar sepi Memang tutup 1x24 jam Termasuk bandara Akses-akses umum Itu memang Di non-stopkan dulu Wisatawan asing Walaupun yang lokal Itu akan dihimbau Untuk tetap di Tempat penginapan Untuk sementara Mungkin seperti itu Kalau di Bali Tetapi kalau kami Di daerah transmigrasi Yang menyepi Ya kami-kami saja Yang keluarga dalam rumah Kalau karena kami Bertetangga dengan Orang transmigrasi Di Sulawesi Selatan itu Kebetulan di desa saya Di desa Cendana Putih 1 Namanya Itu kiri-kanan Jalan Raya Kalau sebelah kiri Kompleks orang Bali nih Transmigrasi Bali Sebelah kirinya Adalah kompleks transmigrasi Orang Jawa Dari Jawa Timur Dan rata-rata Islam Muslim Jadi ya sudah Kalau mereka Biasanya kita nyepi Mereka juga menghormati kok Jarang Bahkan tidak ada yang Yang lewat juga Kegang-gangnya kami Depan-depan rumah Karena menghormati Ya menghormati Seperti itu Oke jadi Ya saling menghormati Satu sama lain Sebagai mana orang Non-Muslim Menghormati Ramadhan Tapi kalaupun Gak menghormati Gak ada masalah Gak ada masalah Buktinya di luar Bali Ya gak sampai Seperti di Bali Itu wifi dimatikan gak sih Kalau internet Kalau di Bali Kemarin informasi ini sih mati Mati Internet juga mati Pokoknya ya Non-stop banget Dan Hampir rata-rata sih Wisatawan itu Memang ngejarnya ya Mereka wisata ke Bali Ngejarnya pas Justru pengen nyepi ya Teman-teman sih beberapa Ini dari surprise teman-teman kita Dulu di Masih kuliah sih begitu Kalau mau ngejar itu ya Jangan Ngejar nyepi Nyepinya Nah itu yang dapat betul Lu bisa ngerasain tuh Lu seharian jadi orang Bali Bener-bener Bali Kayaknya itu wisatawan Yang introvert ya Yang pengen nyepi Karena ada sehari sebelum nyepi Ini dia tawur agung Tawur kesange Yang keliling arakan Bawa Ogoh-ogoh Nah itu juga yang menjadi momen Itu apa sih maksudnya Ogoh-ogoh tuh Itu menandakan bahwa Ini si buta kala ini Ini yang sifat-sifat yang tidak baik Sifat-sifat keraksasaan kita Udah yuk Kita selesaikan nih bahasa Kita arah Kita ini Netralisir Dan lain sebagainya Ketika pada saat nyepi Sifat-sifat kebinatangan Buta kala Yang lain sebagainya Ego itu hilang Jadi kita bisa fokus Nyepi Begitu ininya Dan itu menarik memang Nyepi pun itu menarik Gue juga pengen tuh Ngerasain Ada di Bali Ketika nyepi Karena Ketika sudah kembali normal Seperti experience ya Dan akhirnya kita sekarang Disuruh nyepi Sudah hampir 2 tahun 2 tahun Karena Pandemi ya Artinya Ya memang manusia butuh itu Butuh Nyepi Nah Ngomong-ngomong Menghabisi ego kebinatangan Di dalam diri kita Kalau dalam Islam itu Momentumnya adalah Ketika hari raya kurban Yang kita event kemarin Nah Kurban itu kita kan Menyembelih Hewan Sebagai simbol Menyembelih sifat kebinatangan Yang ada di dalam diri kita Nah Ketika kurban Kan salah satu yang disembelih Adalah sapi Kalian Jadi nyepi gak Jadi di rumah aja gitu Gak mau ngeliat Karena kan Bener gak Sekaligus gue mau konfirmasi Sapi itu Hewan yang dihormati Oleh Hindu Atau bahkan Diposisikan seperti apa sih Sapi itu Kalau Beragama Hindu Mungkin ada kelompok-kelompok Agama Hindu yang Yang sangat Alirannya Kenceng banget Biasanya di India Mereka memang sampai Bener-bener Seperti yang kita lihat Di sosial media Berita Hampir memang Sangat mendewakan Sapi ini Kalau disana Itu didewakan tapi ya Bukan di Tuhan kan Enggak Seperti didewakan Jadi kalau kami di Indonesia Perpektif saya Ada dua konsep Yang pertama adalah Mungkin perpektif Seperti agama Hindu Yang saya pahami Bahwa Si sapi ini Sapi ini adalah Satu kendaraannya Dewa Siwa Menurut kami Menurut Hindu Menurut Hindu Ada di Jadi Nandini Dulu ada film Apa nam Mahadewa itu Yang sempat tenar juga Dosear Itu anda Sedang dakwah Kayaknya ya Nah itu sambil Kebetulan saya Seneng aja Mengikuti hal-hal Seperti itu Saya seneng Seneng-seneng Hindu gitu Jadi Itu Dia menghormati Ini kendaraannya Dewa Siwa Jangan kita makan Nah tetapi Secara perpektif Saya kehidupan Sehari-hari Saya dulu juga pernah Habib gak makan Daging sapi Sekitar dua tahunan Pas baru-baru Masuk STM Itu 2006 Kenapa? Karena Saya merasa Berterima kasih Sama sapi Karena Saya punya orang tua Untuk saya bisa sekolah Itu harus jual sapi Jadi saya menghormati Secara periksa Peribadi Nah cuman Di Weda Nanti mudah-mudahan Ada yang mengklarifikasi Atau bagaimana Bahwa memang Di kitab suci Kalau bisa Jangan mengkonsumsi Daging sapi Meskipun Hindu Bali Ya Kalau bisa Walaupun tidak sampai Mengkuluruskan Seperti India Karena Gue lihat Gak tau Di media sosial Ada yang sampai Kotorannya Dimudiakan Extreme banget Tapi kalau di sana Tapi kalau di kita Tidak ada yang sama Seperti itu Dengeri cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store Gak patok Gak patok Gak patok Gak patok Gak patok Terima kasih.